bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun anda berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rizkinya amin amin ya robbal alamin nah di kesempatan video kali ini saya akan mereview tanaman padi saya yaitu jenis Inbrida C2 ya sahabat tani dan alhamdulillah ini memasuki usia 88 hari setelah tanam untuk hari ini saya potong ataupun saya panen nah untuk pemanenannya ini masih menggunakan sistem manual atau masih menggunakan arit nah kebetulan di sebelahnya ini ini yang saya tanami jenis padi sambo ataupun serikandi jumbo untuk usianya ini sangat lama sekali jadi untuk padi serikandi jumbo nanti saya akan tinggal sekitar satu mingguan lagi bisa saya panen untuk serikandi jumbo nah kalau untuk tonase Inbrida C2 nanti akan saya review lagi setelah proses perontokan padi ya sahabat tani mungkin insya Allah besok saya akan langsung upload agar sahabat tani tahu untuk hasil dari Inbrida C2 ini dan untuk Inbrida C2 ini untuk daunnya Alhamdulillah masih segar sekali walaupun untuk bulir padinya itu sudah merah sampai pangkal ya sahabat namun untuk karakter daunnya itu masih tetap kuat hijau sampai panen nah biasanya untuk karakter padi seperti ini yang menjaga daun benderanya itu tetap hijau sampai panen untuk potensi hasilnya insya Allah lumayan cukup bagus namun kita akan nantikan untuk potensi hasilnya besok ya sahabat tani dan bagi sahabat tani yang sudah memesan bibit Inbrida C2 ini baru saya panen nanti akan saya jemur dulu beberapa hari agar nantinya siap pakai nah untuk besoknya lagi saya akan memanen di lahan lain yang saya tanami jenis padi denok labet setelah denok labet itu dipanen nanti saya juga akan memanen jenis padi denok super ya sahabat walaupun untuk usia tanamnya sama umurnya sama namun disini keterbatasan dari tenaga kerja ataupun yang ikut memanen mungkin itu saja untuk video singkat tentang pemanenan Inbrida C2 saya ini semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya sebelum kita pamit seperti biasanya apabila video ini bermanfaat silakan sahabat tani yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya namun yang sudah subscribe jangan ditekan lagi ya sahabat tani untuk tombol subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia selamat menikmati selamat menikmati